Intro Halo salam jumpa Bumir Sadawa TV Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia Senang sekali rasanya saya Nishanayla dapat kembali hadir menjumpai Anda Tentunya dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai Bumir Sadawa TV di kesempatan kali ini Ngobras membahas tema yaitu Buku 25 Tahun Kipra Forum Komunikasi Antarumat Budagama Malang Merajut Persaudaraan Sejati 25 Tahun Kipra FKUB Malang Sebuah perjalanan panjang yang penuh makna 25 Tahun Kipra FKUB Malang ini Mengisahkan perjalanan FKUB Malang Dalam mencetak generasi penerus bangsa Yang berkualitas dan berdedikasi tinggi Mari kita telusuri setiap lembarannya Dan rasakan inspirasi Serta semangat yang terpancar dari setiap kata Dan untuk membahas tema yang luar biasa tersebut Kali ini sudah hadir sosok yang luar biasa sekali Langsung saja saya sampai yang terhormat Pendeta David Tobing ST STH MPD Beliau merupakan sekjen FKUB Malang Ya selamat malam Selamat malam Mbak Bagaimana kabarnya pendeta? Luar biasa, tetap semangat Selalu luar biasa ya Ini beberapa kali kita temui Auranya pendeta itu tetap semangat Selalu Oke ini luar biasa sekali Di program yang berbeda Kalau kemarin saya berjumpa dengan pendeta Dengan program Manage Your Mind ya Kali ini saya membahas Iya di program Ajaran Ngobrol Santai Membahas tema yaitu Buku 25 Tahun Kipra FKUB Malang ya Nah ini pendeta ini saya belum sempat untuk membaca gitu ya Nanti bisa di share ya Jadi saya ingin juga merasakan setiap kata gitu ya Dari pembahasan kita pada malam hari ini Nah yang saya tanyakan disini adalah Apa tujuan utama dari penulisan buku 25 Tahun Kipra FKUB Malang? Wah sudah 25 tahun ya Lebih dari umur saya nih Beda tipis gitu Beda tipis Ya 25 tahun nih sudah ya Jadi tujuannya apa nih dibuat buku 25 tahun nih? Iya jadi pemirsa Dhamma TV Yang terkasih dimanapun berada FKUB Malang atau Forum Komunikasi Antarumat Beragama Malang Itu lahir pada tanggal 20 September 1998 Jadi sudah sangat panjang sampai sekarang Nah yang seringkali menjadi pertanyaan itu Apa sih latar belakang berdirinya Forum Komunikasi Antarumat Beragama Malang ini? Nah berdirinya FKUB ini atau forum ini Ini didasari dari respon para tokoh agama ketika terjadi carut-marut sosial agama di tahun 1998 Pasca era reformasi Baik Kita tahu di daerah tapal kuda dan beberapa daerah terjadi pembakaran gereja dan lain-lain Nah itulah yang kami tulis di salah satu bab di buku yang kami sudah buat ini Bahwa FKUB ini atau forum ini lahir dari keprihatinan tentang kondisi saat itu Dan untuk memadamkan pertikaian atau amarah atau perselisihan salah paham antar agama dan rasat itu Maka beberapa tokoh-tokoh di kota Malang Tokoh-tokoh agama membuat sebuah forum ini untuk memadamkan atau menyejukkan suasana Atau mengisolasir, menghambat supaya terjadinya pertikaian ini tidak melebar kemana-mana Nah puji Tuhan ya dalam kiprahnya ada juga di buku ini Dengan segala upaya dan daya, usaha Ternyata apa yang diharapkan yaitu supaya keadaan ini teduh kembali, tenang kembali Terisolir dengan baik, tercapai Sehingga peristiwa 98 itu tidak semakin merembet, tidak semakin meluas Tetapi bisa kembali kepada kondisi semula yang sangat-sangat penuh dengan damai Di tengah-tengah perbedaan Nah ketika peristiwa ini sudah mulai selesai Kita melihat bahwa forum ini masih sangat diperlukan Untuk masa datang Yaitu untuk membangun kembali atau merawat kembali semangat pluralisme itu Nah dalam beberapa kegiatannya kita sudah melakukan begitu banyak hal-hal yang luar biasa Contohnya itu tahun 2003, kalau tidak salah ada di buku ini juga Kita pernah mengadakan acara Malang berdoa di Stadion Gajayana Puluhan ribu yang hadir waktu itu berdoa untuk Indonesia Dan itu menjadi inspirasi dari kota Malang untuk daerah-daerah yang lain Untuk membangun semangat doa kebersamaan lintas agama Luar biasa ya Ya itu diadaikan sampai dua kali itu Kalau tidak salah di 2004, yang kedua, yang 2003, yang pertama Itu ribuan itu Dan banyak testimoni-testimoni dari orang-orang yang ikut dan terlibat sampai hari ini Itu masih dirasakan semangat kebersamaannya itu Dimana toko agama, toko pemerintah, ya gitu ya Toko masyarakat dalam satu panggung di stadion bisa berdoa bersama-sama begitu Dan banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang kami lakukan Sehingga tahun 2018 saya merasa sayang sekali Kalau semua kisah perjalanan ini tidak dibukukan begitu Karena kalau tidak dibukukan nanti udah pada pindah alam hilang semua yang diceritakan begitu Jadi 2018 saya mengusulkan ke Presidium FKAUB untuk kita membuat awalnya buku putih Awalnya buku putih tetapi waktu itu belum sempat digarap terjadi covid Akhirnya terkatung-katung sehingga pas 2023 yang lalu Ulang tahun yang ke-25 Saya dan teman-teman di Presidium bertekad harus jadi buku ini Karena momentumnya langka Perak itu 25 itu kan tidak bisa terulang nih 25-50 Belum tentu nanti Mas 50 pasti hidup kan begitu Belum tentu masih hidup Yang 50 ini aja yang perak ini sudah beberapa pindah alam kan begitu Sudah pada dipanggil Tuhan beberapa Presidium Sehingga kita bertekad harus jadi Supaya apa? Supaya perjalanan panjang ini tidak hilang Karena disini banyak muatan-muatan yang luar biasa Mbak Ada muatan historis Ada muatan pluralis Dan ada juga muatan akademis Jadi di buku ini Tiga muatan ini kami masukkan semua Historis Bahwa FKA UB ini pernah juga Menjadi inspirasi buat pemerintah Jawa Timur Yang diusulkan kepada pemerintah pusat Sehingga terbentuk forum kerukunan umat beragama FKA UB Di daerah-daerah Itu inspirasinya dari kota Malang Sehingga kalau ini tidak tercatat begitu kan Nanti tidak Generasi yang akan datang kan tidak memahami ini Nah supaya ini historisnya lengkap Terus nilai-nilai pluralisnya lengkap Sehingga anak-anak muda di masa yang akan datang itu Oh bapak-bapak saya dulu ternyata begini Oh ternyata begini Ditambah juga dari nilai akademis Jadi buku ini kita buat bukan cuma buku terbit Tapi ber-ISBN Sehingga bisa menjadi acuan literasi Bagi generasi muda saat ini Ketika mereka membuat karya tulis Skripsi atau tesis tentang pluralisme moderasi beragama Bisa menjadi salah satu acuan buku Di dalam penyusunan karya tulis mereka Jadi maknanya seperti itu mbak Jadi tujuannya itu kita ini ingin mewariskan Sesuatu buat generasi yang akan datang Sebuah buku ini yang mereka bisa baca suatu saat pun Sehingga mereka tidak lagi terombang ambing Karena banyak sekarang kan buku-buku yang membawa kita Kepada hal-hal yang kurang baik Nah dengan buku ini mereka lebih paham Oh ternyata begini Oh ternyata begini Dan ada juga anak-anak yang kita libatkan Di dalam kegiatan-kegiatan FKW Kita masukkan di buku ini Termasuk Nama TV juga ada di buku ini Dan mbak juga ada di buku ini Ada semua di buku ini Sehingga nanti semua orang merasa Ada sesuatu historis Itu suatu kebanggaan Ada satu kebanggaan Bahkan beberapa purna-purna pejuang yang sudah tidak bersama kami Itu kami masukkan Sehingga buat generasi atau keturunannya Itu suatu kebanggaan Oh opaku begini Oh dulu omku begini Jadi semangat kebersamaan dan semangat ini Kita bisa tuangkan di buku ini Supaya nanti di generasi yang akan datang Semangat itu tetap ada Tetap ada Karena tekanan-tekanan teknologi Tekanan-tekanan banyak sekali Itu bisa membuat semangat nasionalisme akan pudar Nah sedangkan kita bisa melihat di lapangan Literasi yang membawa Sebuah misi tentang moderasi beragama Ini sangat sulit Sangat kurang malah Di kampus-kampus bisa disari Buku-buku yang mendukung tentang Persaudaraan Sejati Moderasi atau Pluralisme Sangat minim Nah inilah sumbangsi kita FKA UB Malang Dengan Dama TV Buat generasi kita yang akan datang Menjadi sumbangsi kita Warisan kita Supaya adik-adik kita Anak-anak kita Cucu-cucu kita di masa yang akan datang Tetap bisa menjaga kebinekaan itu Sampai kesudahannya Luar biar sekali Jadi buku 25 tahun Kipra FKA UB ini Ada tiga unsur ya Tiga unsur Nilai-nilainya Historis, peluaralis, dan akademis Luar biar sekali Ini Pemirsa Dama TV ini Kalau mau mendapatkan buku ini Ini bisa di Boleh Didapatkan di mana? Bisa Jadi kalau nanti Bapak Ibu atau teman-teman Adik-adik yang sedang Berjuang di dalam karya tulis Bisa menghubungi Dama TV Bisa menghubungi saya juga E-booknya juga sudah ada mbak Jadi E-booknya sudah kita buat ISBNnya juga semua sudah ada Supaya Kalau tidak Misalkan di luar kota Di luar pulau Tidak bisa Misalkan cepat mendapat fisik Bisa juga membuka dan membaca di e-booknya Di e-booknya 25 tahun Kipra FKA UB Malang Oke Mohon maaf Ini bukunya komersil Atau non-komersil pendeta? Tidak kami jual sebenarnya Jadi buku ini Bapak Ibu Saudara Pemirsa Dama TV Buku ini tidak kami komersilkan Tidak kami jual belikan Hanya jika Bapak Ibu ingin mendapat yang cetaknya Ini hanya mengganti pencetakan saja Tidak ada laba Atau tidak ada keuntungan Karena tadi saya katakan Secara Tujuannya tadi itu Sebenarnya ini cuma warisan saja Ada sesuatu sumbangsi kita Makanya tadi saya katakan Daripada Misalkan mengganti ongkos cetaknya Mungkin agak mahal Ongkos kirinya agak mahal Mungkin bisa dibaca dan dilihat di e-booknya Dengan kualitas yang sama Tapi ini luar biasa sekali ya Ada tiga unsur di dalamnya Historis, pluralis, dan juga akademis Ini luar biasa sekali Jadi Masyarakat Kota Malang Khususnya Kota Malang dan Indonesia Harus membaca buku ini Luar biasa loh Baik Perbunjangan kita semakin seru Tapi ada yang mau lewat satu ini Tetap dalam program acara Ngobras Ngobras Santai Masih dalam program Ajaran Ngobras Santai Bersama saya Nisya Nailah Dan Pendeta Davi Topping Membahas tema yaitu Buku 25 Tahun Kipra FKUB Malang Ya Pendeta Masih semangat ya Semangat Ini luar biasa sekali loh Saya penasaran dengan bukunya Nanti saya baca lebih lanjut lagi ya Boleh Kemudian pertanyaan saya Apa saja capaian penting Yang diulas dalam buku 25 tahun FKUB ini Ya capaian yang kami ulas disini Selain tentang latar belakang Kemudian juga tentang proses Kegiatan-kegiatan Seperti acara Malang Berdoa Acara Barian Anak Nusantara Kemudian ada acara bagi tahjil gratis Kemudian ada acara Anjang Sana Lintas Agama Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan Sumpah Pemuda Jadi pencapaian tadi dikatakan Mbak Nela itu Kita ini sebenarnya sudah berhasil apa tidak kan begitu Dan ternyata dari semua yang mereka tuliskan Dari kurang lebih kalau tidak salah ada 28 Baik itu anggota DPR RI Baik itu Direktur Sekolah Negeri Baik itu Toko Agama Toko Pemuda Semua ini menulis hal yang sama Kalau saya tarik gunang merahnya Mereka sangat mendukung Apa yang dilaksanakan oleh FKA UB Malang ini Dari forum komunikasi antarumat beragama ini Selama 25 tahun ini Karena ternyata banyak inspirasi-inspirasi Yang bisa kita berikan buat kota-kota lain Banyak hal anak-anak muda yang mulai mencintai budaya lokalnya Banyak anak-anak muda yang mengerti Ternyata oh kita ini punya teman Oh kita ini bisa bersama-sama Dan lain sebagainya Nah satu yang sangat-sangat terkesan bagi saya adalah Ketika buku ini akan diterbitkan Tidak saya planning Tidak saya duga bahwa Ada dua orang profesor yang Mengirimkan materinya melengkapi buku ini Itu yang luar biasa Satu profesor ahli dalam filsafat Satu lagi profesor ahli dalam bidang sosiologi Dua-duanya prof Jadi dua-duanya ini melengkapi nilai akademis dari buku ini Beliau juga merupakan anggota dari FKUB satu presidium Islam Yang satunya adalah rekan mitra kita dari sekolah tinggi filsafat katoli Oh luar biasa Jadi nilainya semakin tinggi Artinya begini kalau dipakai di level S1, S2, S3 Itu masih sangat memadai sampai doktoral gitu ya Karena penulisnya itu sudah prof gitu ya Dan ini di luar dugaan kami Di luar skenario Ternyata beliau-beliau itu mengirimkan tulisannya Dan itu sangat menyempurnakan dari pembuatan buku kita ini Istilahnya empat sehat yang kita rancang Tuhan kasih lima sempurna Sehingga dari nilai apapun juga buku ini sangat layak untuk kita konsumsi Kalau boleh tahu ini bukunya ini karya murni ya Dari pendeta David Tobing semuanya atau bagaimana nih? Iya jadi penulis buku ini di cover ini memang bukan cuma saya Tetapi semua presidium yang ada di FKUB Jadi semuanya ini menuliskan tentang perspektif mereka Contoh begini nih Dari sisi Buddha toleransi itu gimana sih? Nah kitab suci menulis seperti apa? Demikian juga dari Kristen Saya sebagai Kristen misalkan menuliskan perspektif Kristen itu tentang toleransi itu seperti apa? Nah jadi dari enam unsur agama dan satu kepercayaan Salah satu bab di bab dua kalau tidak salah Mereka menulis semua ditulis perspektif mereka dari enam agama dan satu kepercayaan ini Dari kitab suci mereka seperti apa? Dan yang luar biasanya dari semuanya ini tidak ada yang bertentangan Ternyata semua unsur agama dan kepercayaan itu sangat mendukung sekali Yang namanya moderasi atau toleransi umat beragama Jadi semua unsur menulis Makanya tadi saya katakan unsur pluralisnya itu dapat Karena yang menulis ini semua agama dan kepercayaan Pluralisnya dapat Jadi tadi kan tiga unsur itu pluralis, akademis, dan historis Nah jadi kalau tadi saya bahas di awal itu dari sisi akademisnya Udah levelnya sudah level atas Tapi kalau ditanya level pluralis ya dapat juga Jadi disini perbedaan itu terjadi Kepelangian Nusantara itu terjadi Karena buku ini dibuat ditulis oleh tokoh-tokoh agama, lintas agama, dan kepercayaan Luar biasa sekali ya Dan pelopor dari FKAUB ini justru dari kota Malang ya Di kota-kota yang lain? Kota-kota lain akhirnya ada yang mengadopsi, ada yang membuat Karena memang tahun 98 itu baru FKAUB Malang yang membuat forum komunikasi antarumat beragama ini Bahkan munculnya FKU-FKU yang ada sekarang ini FKUB yang ada ini Itu terinspirasi dari FKAUB Malang Dan itu yang tadi saya katakan historisnya di situ Oh baik Dan dari capaian ya 25 tahun ini kan perak ya Perak, betul Nah perjalanan panjang dari angka 1 menuju 25 tahun itu kan pastinya ada gejolak-gejolak yang ada Betul Di buku ini juga diceritakan ya pendeta? Sangat, kita menceritakan bahwa ada banyak kendala juga yang kita hadapi Artinya ada beberapa hal-hal yang juga menghalangi Kebetulan saya ikut mulai dari angka, saya ikut sudah 20 tahun ini Berarti mulai dari angka 5 sampai angka 23 atau 24 sekarang Jadi saya angka 0 sampai 5 saya belum ikut tapi dari 5 sana ikut 20 tahun saya di FKUB ini memang banyak Banyak hal-hal yang pertama mungkin ada juga orang-orang yang salah paham dengan FKUB Apalagi orang-orang yang merasa FKUB ini kan tidak di bawah naungan pemerintah FKUB ini kan sepertinya ormas gitu ya Kok bisa-bisanya mengadakan acara-acara seperti ini Dananya dari mana? Praduga-praduga itu ada gitu ya Orang bilang ilegal Tapi kok berani mengadakan kegiatan gitu kan begitu Dari mana sih duitnya? Ada juga kendala yang kami hadapi di lapangan itu mungkin Orang-orang yang memang tidak suka kebinekaan gitu ya Kita bikin sepanduk, dicopot, diturunin WA saya Tolong ya Anda jangan terlalu bersemangat Berapa? Berapi-api Berapi-api Ya dibatasi Itu seperti ancaman Secara pribadi kepada saya Waktu saya menjadi sekjen 5-6 tahun yang lalu ketika Ada ya? Ada Sampai seperti itu juga Karena Waktu itu saya buat sebuah tagline Dari Terinspirasi dari Pak Kiai Haji Banzuki Mustamar Kita berbeda kita Indonesia Itu saya dapat dari beliau ketika saya soan ke beliau Itu saya juga tulis di buku ini Saya soan dengan Pak Kiai Dan beliau bilang begini Tolong masukkan dua kalimat ini Kita berbeda kita Indonesia Itu saya tagline di mana-mana Wah ketika saya pasang sepanduk baliu gede-gede Sekota Malang itu Kita berbeda kita Indonesia Waktu Idul Fitri Waktu Hari Raya Nyepi Semua itu kita tempel Wah itu ya gak suka dengan moderasi Pluralisme atau kebersamaan itu Kebakaran jenggok Bagaimana sampai ini ya? Ya ngomong diturunin lah Jangan terlalu bersemangat Tapi bagi saya disukai lah Itu tantangan-tantangan Ancaman-ancaman Halangan-halangan yang terjadi di lapangan Ya bagi saya disukai lah Makanya kita tetap harus berjalan Karena kalau bukan kita lagi siapa Nah di buku 25 tahun kipra FKUB ini Ada unsur akademis ya Tanyaan saya adalah Bagaimana peran FKUB Malang Dalam pergembangan dunia pendidikan dan masyarakat? Baik Sejak periode kedua saya sebagai sekjen itu Memang saya merubah salah satu kegiatan FKUB ini Kita lebih banyak masuk ke beberapa kampus Menandatangani MOU dengan beberapa kampus Belum semua kampus Karena memang masih baru sih Ide gagasan yang saya buat ini Kita bekerja sama dengan Universitas Kanjuruan Malang Nah ketika Unikama Disnatalis membuat acara tentang Kerukunan antarumat beragama Kita support Presidium-presidium lintas agama yang Ada di FKUB ini menjadi narasumber Ya kita membagikan ilmu disana Termasuk juga Dengan kampus Muhammadiyah Kita sudah membuat sebuah Program bersama Melalui seorang Profesor Wahyudi Kita ingin membuat tentang Bagaimana sih konsep Kerukunan antarumat beragama Kemarin juga saya sudah ketemu dengan Wakil Dekan dari Fakultas Syariah UIN Kita juga membuat diskusi Tentang perbedaan Pernikahan lintas agama Jadi hal-hal seperti ini Kita sudah masuk ke dalam Dunia-dunia kampus Kita ingin membawa Misi ini Supaya melalui Dunia kampus Para akademisi ini Para calon-calon Akademisi yang akan datang Atau calon-calon sarjana itu Semakin terbekali Tentang semangat pluralisme Dan moderasi lintas agama ini Jadi dalam dunia pendidikan Itu yang kami lakukan Termasuk dengan program Dhamma TV ini Kita juga share link-linknya Dengan sekolah-sekolah Para guru-guru Supaya mereka juga menyebarkan ini Ke para siswa Para murid Supaya mereka juga bisa melihat Sepak terjang dan Kegiatan dari FKUB Malang ini Oke Jadi sektor pendidikannya Masuk ya Masuk Ini saya setuju sekali Karena keberagaman Pularisme itu harus diterapkan Bahkan tidak hanya pada Di kampus-kampus pendeta Di sekolah-sekolah Kalau bisa sekolah-sekolah Mulai tingkat usia dini ya Paut seperti itu Harus dikembangkan pendeta Termasuk salah satu kegiatan Yang kami gagas Tiga tahun yang lalu Yang namanya Barian Anak Nusantara Iya Barian Anak Nusantara itu Buka Google gitu Buka Google gitu Diklik Barian Anak Nusantara Klik Enter Semua fotonya 99% itu foto Malang Tidak ada kota-kota lain Itu mau saya patenkan namanya Nah Barian Anak Nusantara itu Saya dan teman-teman konsep itu Pelakunya semua anak-anak Jadi Waktu Barian Anak Nusantara yang pertama itu Kita buat temanya tentang Tentang Kebersamaan di dalam perbedaan Tema yang tahun lalu Kita buat itu tentang disabilitas Kamu, aku, kita setara Tahun ini kita buat tentang Stop Bullying dan persekusi Itu semua anak-anak Jadi mulai dari MC-nya Dirigen-nya Mulai dari pendoanya Mulai dari pelakunya Semua anak-anak Nah orang-orang tua hanya memfasilitasi Oke luar saya sekali Kita lanjutkan lagi Setelah yang satu ini Tetap dalam program Acara Ngobrol Santai Terima kasih Terima kasih Anda masih bersama kami Dalam program Acara Ngobrol Santai Bersama saya Nisha Nayla Dan Pendeta David Tobing ST STH MPD Beliau merupakan Sekjen FKUB Malang Dengan tema pada malam hari ini Yaitu Buku 25 Tahun Kipra FKUB Malang Merajut Persaudaraan Sejati Ya Pendeta kita lanjutkan lagi ya Jadi FKUB ini Sudah mendukung ya Dan sudah ada buktinya Di sisi akademis sudah terbukti Bahwa mendukung sekali Mulai dari anak-anak gitu Sampai mahasiswa Sampai mahasiswa gitu ya Luar biasa sekali Kemudian Kalau berbicara Tentang Perjalanan panjang ya Tentunya ada tantangan besar Yang sudah dilewati FKUB selama ini Nah ini bagaimana Menghadapi tantangan tersebut Pendeta Ya tantangan terbesar itu Salah satunya adalah Pandemi COVID kemarin gitu ya Itu satu tantangan besar Yang kedua Ada juga mungkin Faktor Kejenuhan Dalam perjalanan ini Kan 25 tahun itu ada yang cenuh juga Ada masa-masa vakumnya Iya Nah kami bisa melewati ini semua Saya melihat Ada dua hal Yang kita miliki Yang pertama itu adalah Mimpi yang sama Jadi mimpi itu ternyata Bisa membuat kita bertahan Di dalam semua tantangan Dan kejenuhan yang ada Apa itu mimpinya Mimpi yang menjadi visi FKUB itu adalah Merajut persaudaran sejati Jadi saya melihat Ada sebuah rasa yang sama Di antara Para presidium Pengurus Penasehat Pembina Dari FKUB Malang Dan keluarga besar FKUB Malang ini Untuk terus Melihat Kebersamaan itu Ada di Bumi Arema Khususnya Di kota Malang Dan di Malang Raya Yang kedua adalah Komitmen Bersama Artinya komitmen bersama ini Mimpinya udah sama Tapi juga komitmennya Juga harus sama Dan itulah yang membuat Bisa lolos Sampai nanti Bulan ini Tanggal 20 September 2024 Ini Kita ulang tahun Yang ke-26 Jadi sekarang Masih 25 Masih 25 Tanggal 20 nanti Baru 26 Begitu ya Tanggal 20 September Hari ini masih 25 Masih beberapa hari lagi Masih hari lagi Masih Kalau bisa 26 nanti Kita ulang tahun Tanggal 20 September Nanti Tim Dama TV Diundang Hadir Itu Anugerah Tuhan yang luar biasa Anugerah Tuhan yang luar biasa Karena jujur aja Semua ini kan Sosial murni Tenaga Pikiran Perasaan Dana Daya Semua itu Kita korbankan Jadi kalau masih bisa bertahan ini Amazing lah Musisat itu luar biasa Jadi ini dibuat 25 tahun FKUB Ya kiprahnya Tapi nanti Tanggal 20 September Baru Ulang tahun Yang ke-26 Ke-26 Luar biasa sekali Nanti Dama TV Diundang Baik Kemudian bagaimana Pengaruh FKUB Malang Terhadap perekonomian Pembangunan di wilayah Malang Sejauh ini Bagaimana kiprahnya Pendeta Ya memang untuk Asal ekonomi ini Jujur kita memang Belum membuat Satu program besar Terobosan-terobosan Karena seperti tadi Saya sampaikan Fokus kita Masih ke dalam Dunia pendidikan Pempersiapkan generasi Masih dalam hal yang Kerohanian Dalam hal-hal yang Bersifat Keagamaan Begitu Memang untuk ekonomi Kita belum membuat Program yang besar Namun Tekad kami Untuk mendukung Perekonomian Masyarakat Itu tetap ada Walaupun tidak besar Contohnya seperti ini Mbak Kita ketika membuat Acara event Kegiatan-kegiatan besar Itu kita selalu Melibatkan UMKM Yang ada di Teman-teman FKUB Malang Contohnya begini Yang punya catering Kita ambil di situ Yang punya Usaha Ini Kita ambil di situ Jadi dengan Kita melibatkan mereka Kita berharap Walaupun masih Sangat kecil Dampaknya Itu bisa Membangun Perekonomian Teman-teman Yang ada di FKUB Malang Di Sair Kortitas Jadi seperti itu Tetap ada unsur Simiosis Mutualisme Betul Itu tidak bisa Dihilangkan Daripada Kita mengambil Di luar Kita punya Teman Kita punya Kerabat Ya kita Maksimalkan Seperti itu Jadi membantu Ekonomi mereka Memang ada Rencana Tapi belum Bisa saya Pastikan tahun ini Atau tahun depan Memang kita Ingin membuat Basar Basar-besar Dalam sebuah Event Kegiatan Nanti Kita buat Soal Stand-stand Teman-teman Itu bisa Di sana Berjualan Berjualan Seperti itu Tapi memang Masih dalam Planning Karena ini Memerlukan Daya Upaya Yang cukup Besar Jadi setelah Melewati Masa Perak Ini Melewati Buku Ini Semua Mungkin Kita bisa Mengarange Acara-acara Seperti itu Rencananya Kita Membuat Sebuah Parade Seni Lintas Budaya Jadi Semua Tampilan Seni Itu Akan Kita Post Di Sebuah Tempat Atau Sebuah Lapangan Baik Itu Misalkan Bantengan Barongso Semua Kan Pengunjung Banyak Pasti Butuh Makan Butuh Minum Itu Akan Kita Buka Stand-stand Mereka Sehingga Simbiosis Tadi Terjadi Lihat Pegalaran Seni Lihat Makanan Itu Terjadi Sebuah Sambung Rasa Jadi Ini Dari Langkah Kecil Itu Nantinya Akan Berdampak Betul Langkah Besar Sementara Masih Langkah Kecil Itu Nanti Belum Tau Di Share Kapan Program Mudah Mudahan Segera Dan Berharap Teman-teman Di Dama Bisa Mendukung Kita Apa Saja Program Unggulan Yang Ditawarkan FKUB Malang Sejauh Ini Yang Kami Tonjolkan Tadi Sudah Saya Bahas Salah Satunya Bari Anak Nusantara Itu Memang Kita Tonjolkan Karena Itu Satu-satunya Di Indonesia Yang Menyelenggarakan Itu Yang Kedua Adalah Sumpah Pemuda Ini Juga Kita Tonjolkan Karena Tidak Banyak Organisasi Atau Forum Yang Peduli Akan Anak Anak Muda Nah Di FKUB Ini Kita Membuka Ruang Untuk Mereka Contohnya Tahun Lalu Kita Adakan Acara Akbar Di Dome UMM Itu Sampai Kurang Lebih 6.000 Orang Yang Hadir Disitu Kita Membuka Kesempatan Buat Mereka Membuat Sebuah Terobosan Seni Dan Budaya Lintas Pemuda Itu Sudah Kita Lakukan Jadi Setiap Sumpah Pemuda Hal-Hal Yang Baru Nah Tahun Ini Kita Mau Membuat Program Buat Anak Muda Di Sumpah Pemuda Ini Adalah Lomba Konten Ini Menarik Karena Ternyata Anak Muda Suka Tik Toka Genzy Suka Main Handphone Tahun Ini Sumpah Pemuda Kita Akan Buat Modelnya Berbeda Kalau Tahun Lalu Kumpul Berdoa Tahun Lalu Lagi Di Dome Tahun Ini Rencana Kita Kita Mau Buat Acara Mereka Lomba Konten Konten Tentang Sumpah Pemuda Jadi Mereka Mau Buat Konten Yang Model Apa Tapi Intinya Kesumpah Pemuda Kesatuan Satu Bangsa Satu Bahasa Satu Tanah Air Maunya Seperti Apa Terserah Jadi Ini Program Program Unggulan Kita Yang Kita Buat Untuk Mengakomodi Genzy Sekarang Mungkin Eranya Berbeda Sekarang Ini Era Mereka Yang Ketiga Yang Kita Buat Program Unggulan Kita Adalah Anjang Sana Lintas Agama Jadi Yang Kita Undang Semua Toko Agama Misalkan Kayak Yang Terakhir Itu Di Pura Pura Luhur Itu Yang Ada Di Buring Nah Yang Menjadi Pembicara Itu Umat Hindu Jadi Umat Hindu Yang Berbicara Tentang Agama Tentang Budayanya Teman Teman Hindu Yang Dengerin Toko Agama Lain Oh Ternyata Hindu Itu Begini Oh Ini Begini Dan Itu Akan Membuat Salah Paham Salah Tanggap Itu Semakin Berkurang Kan Ada yang Bila Begini Oh Mungkin Artinya Hitam Putih Kain Kotak Kotak Itu Ini Ternyata Itu Sebuah Upacara Doa Penghormatan Kenapa Diadain Di Pohon Itu Bisa Ditanyakan Jadi Dengan Anjang Sana Lintas Agama Ini Kita Bisa Memahami Agama Lain Dari Sumber Yang Resmi Banyak Salah Paham Itu Karena Kita Lihat Di Medsos Belum Tentu Yang Di Medsos Itu Seperti Yang Disampaikan Oleh Toko Agamanya Jadi Apa Yang Menjadi Pergumulan Kita Dengan Agama Yang Lain Kita Tanyakan Sumber Yang Asli Sehingga Salah Paham Dan Selain Barikan Anak Nusantara Sumpah Pemuda Dan Juga Anjang Sana Lintas Agama Ini Yang Sangat Unik Murah Meriah Itu Bagi-bagi Tahjil Gratis Ini Sudah Tahun Yang Ketiga Atau Yang Keempat Kurang Lebih Kita Bagi-bagi Tahjil Setiap Momen Bulan Puasa Di Balai Kota Itu Teman-teman Buddha Sama Nera Yang Pake Baju Putih Dan Baju Coklat Kepala Plontos Itu Ngasih Tahjil Yang Dikasih Tahjil Pake Jilbab Itu Kalau Di Foto Itu Luar Biasa Mahal Di Buku Ini Saya Kasih Foto Orang-orang Pada Nangis Semua Yang Baca Dan Lihat Di E-book Ini Beneran Pak Pendeta Itu Foto Bukti Rekam Jejak Digital Tidak Bisa Dibohongi Kita Bikin Spanduk Selamat Berbuka Puasa Yang Megang Anak-anak Dari Katolik Kristen Yang Baca Teman-teman Muslim Itu Indah Sekali Kita Berbeda Kita Indonesia Dan Itu Kita Pertahankan Terus Untuk Menjadi Warna Supaya Resonansi Jadi Ketika Dipublish Oleh Teman-teman Media Sosial Elektronik Cetak Itu Di Youtube Atau Dimana Bisa Dilihat Ternyata Di Kota Malang Di Indonesia Ini Masih Ada Orang-orang Yang Mau Hidup Di Dalam Toleransi Yang Seperti Itu Mahal Itu Fotonya Banyak Media Bilang Saya Mau Ambil Saya Ambil Itu Milik Umum Ketika Dipublish Itu Luar Biasa Jadi Setiap Tahun Ini Ada Empat Hal Ini Kita Pertahankan Memang Ada Satu Yang Sedang Kita Gagas Yaitu Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1 Juni Ini Lagi Kita Gagas Tapi Masih Belum Ketemu Format Yang Tepat Kalau 2023 Kita Buat Flashmob Di Matos Jadi Anak-anak Flashmob Di Matos Lagu-lagu Kebangsaan Di Atasnya Ditutup Dengan Apel Kebangsaan Tahun Ini Memang Karena Fokus Di Buku Kita Belum Melanjutkan Tahun 2023 Di 2024 Semoga Di 2025 Dalam Rangka Lahir Pancasila Kita Bisa Membuat Kegiatan Yang Bisa Menginspirasi Anak-anak Muda Untuk Hidup Rukun Bersama Dalam Perbedaan Luar Biasa Sekali Mudah-mudahan Ini Terus Berlanjut Berlanjut Ya Kemudian Bagaimana FKUB Malang Membangun Kemitraan Dengan Berbagai Pihak Untuk Mendukung Kegiatannya Ini Mohon Dijawab Setelah Yang Satu Ini Tetap Dalam Program Acara Ngobras Ngobrol Santai Terima kasih Anda masih bersama kami Dalam program Acara Ngobras Ngobrol Santai Bersama saya Nisha Naila Dan Pendeta David Tobing Ya Pendeta Masih semangat ya Ini 25 tahun Di Pra FKUB Semoga Terus Berjalan sukses Acara-acaranya Bisa berkembang Lebih baik Dan masyarakat Kota Malang Harus mendukung Program-programnya FKUB Malang Raya Ya Pendeta Malang Raya Pertanyaan saya tadi Mohon dijawab Bagaimana FKUB Malang Membangun Kemitraan Dengan berbagai Pihak Untuk mendukung Kegiatannya Nah sejauh ini Membangunnya Bagaimana Unsur pemerintah Stakeholder lain Memang Untuk Membangun Kemitraan ini Ada Tiga hal Yang kita lakukan Yang pertama Itu adalah Anjang sana Anjang sana Artinya Ke Pemkot Begitu Pemerintah kota Kita datang Ke Bages Bangpo Ada Silaturahmi Setahun sekali Evaluasi Ada kritik Saran Masukan Itu kita lakukan Setiap tahun Kita Menjadwalkan Bertemu dengan Para Pemangku Jabatan Di pemerintah kota Dengan Kemarin Dengan Pak Wahyu Di Peji Wali kota Juga kita Sempat Dialog Secara Santai Begitu Dalam Konteks Kita ingin Saling Membagi Mimpi Atau Masukan Satu sama Lain Dari pemerintah Ke FKA FKUB Ke pemerintah kota Itu yang pertama Yang kedua Saling menghadiri Undangan Jadi misalkan Kita dengan Salah satu Elemen Contohnya Dengan Komunitas tertentu Ketika Mereka Ngadakan acara Kegiatan Kita ikut Contohnya begini Dengan Salah satu aja Yang realnya Yang baru Terjadi itu Dengan gereja Paroki Maria diangkat ke sorga Lely Itu kebetulan Tempat kita sekretarian Hari Sabtu yang lalu Mereka mengadakan Sebuah kegiatan Jalan sehat Dan Bersih-bersih Kuburan Samaan Itu unik Out the box FKAUB mendukung Kita di undang Kita mendukung Kita ikut Jalan Atau jalan sehat Kemudian Ikut terjun Membersihkan Kuburan terbesar Itu salah satu Di kota Malang Itu samaan Itu Yang membersihkan Itu Nah ini juga Membangun Sebuah sinergi Saling menghargai Satu sama lain Bukan Hanya memanfaatkan Tapi istilahnya Mbak tadi Serbuk silang Kan begitu Jadi ini membangun Kemitraan Undangan-undangan Ketika mereka ada Cara syukuran Kita hadir Dengan teman-teman Gus Durian Kita hadir Ketika kita diundang Kita Saling mensupport Satu sama lain Dan yang ketiga Dan yang ketiga Balik Kita juga menghargai mereka Dengan mengundang mereka Di kegiatan-kegiatan kita Contohnya dengan Dama tadi Udah saya sampaikan Nanti tanggal 20 Datang ya Dama mengundang kita Acara MIEM Maupun Obras Kita datang Kan begitu Ini saling serbuk silang Satu sama lain Jadi saling mendukung Dan harapannya Dengan kemitraan ini Kebersamaan ini Semakin memperat Kepercayaan Kerjasama Soulmate-nya dapat Sehingga dalam membangun Program-program yang akan datang Itu lebih mudah Karena sudah dapat Chemistrinya Namanya juga Forum Komunikasi Menjalin mitra Ini harus berjalan dengan bagi Kita datang Kita diundang Kita ngundang Kemudian pendeta Bagaimana FKUB Malang Mengembangkan riset Dan inovasi Untuk kemajuan bangsa Nah ini Luar biasa ya ini Ini pertanyaannya cukup tajam Bukan Obras lagi Bagus sekali Ini pertanyaannya pendeta Jadi Pengembangan riset Dan inovasi Untuk kemajuan bangsa Ini seperti apa FKUB Kami dalam riset Memang selalu Meminta feedback Umpan balik Seperti tadi di awal Tentang testimoni tadi Jadi kami tetap Meminta mereka Memberi masukan Buat FKUB ini Apa sih yang kurang Sehingga dengan kita tahu Apa yang kurang dari FKUB Kita bisa memberikan Solusinya Yaitu program-program Inovatif dan kreatif Dan sebenarnya itu Sudah juga kami lakukan Contohnya begini mbak Ini yang baru terjadi juga Selama ini FKUB kan Identik dengan doa Selalu identik dengan Paparan-paparan Ternyata beberapa Dua tahun yang lalu Itu ada yang ngomong Pak Pendeta Tolong dong Di FKUB ini kan Banyak pegiat seni budaya Ayo dong bikin budaya-budaya Nah Ternyata setelah ada Masukan-masukan itu Kita mengembangkan Jadi program FKUB Bukan cuma doa Bukan cuma paparan Bukan cuma acara Raya Orani Tapi sekarang kita punya Tim seni tari Itu lintas agama Kebetulan salah satu Pengurus kita Yang namanya Kotedi Dan budaya humanik itu Konsen di budaya Tarian Nah sehingga sekarang ini Kita kalau misalkan Kayak acara Munas Arema Kemarin yang di Dom WMM Mereka minta Ada tarian Nusantara dari FKUB Selain doa Presidium Ada gak tarian Ada Kita kirim Tim penari kita Jadi kita tetap Mencoba Mengakomodir Semua masukan Sehingga Kita bisa berbenah diri Mempersiapkan Sesuatu yang lebih Kreatif Inovatif Di dalam Perjalanan kita Termasuk tadi Program tentang Lomba Konten itu Itu juga kritikan Dari Mas Bayus Kaki Yang Yang Main film itu ya Film Iya Apa saya lupa belnya Dia juga kritik saya FKUB itu Mas David Mas Pendeta Bikin dong Konten-konten Yang Lebih Mendukung Persatuan Istilahnya beliau Karena konten-konten Di Itu Kalau Mas Pendeta Lihat itu Banyak sekali Yang Maaf Sadis Iya Perceraian Dan lain-lain Mas Bayu Siap Saya bilang Nanti kalau perlu Mas Pendeta Saya bantu ide-idenya Nah kemarin Kita sudah mulai Kecil-kecilan Ketika acara Barian Anan Nusantara Kita buat Sisipin Lomba Konten Dan Alhamdulillah Saya pikir Gak ada yang mau kirim Ternyata ada yang Kirim beberapa orang Dan video mereka Cukup luar biasa Wah Kita mau buat sedikit Ternyata Ini menjadi Embryo Kita pengen lebih besar lagi Animonya luar biasa Jadi Kita tetap Menggalakkan riset Atau penelitian Ini kita ini Seperti apa-apa Yang kurang Contohnya tadi Yang Pendeta Sampaikan Ada Lomba Konten Itu kan juga Salah satu Termasuk Masukan luar biasa Untuk Gen Z Untuk Gen Z Dan kemarin itu Saya gak duga itu Di Barian Anan Nusantara Cuma saya sebut Sekali MC sebut sekali Cuma dua kali Kita gak Misalnya gak ngomong Terus-terusan itu Ternyata dari peserta itu Ada yang bikin Dan ada yang ngirim Walaupun gak banyak Tapi bagi saya Surprise banget Dan ketika saya lihat Ih keren banget Saya belum tentu bisa Bikin seperti itu Oke luar biasa sekali Kemudian Kedepannya ini Program apa ini Untuk masa depan Yang akan diluncurkan FKUB Malang Khususnya Pendeta Ya Untuk masa periode saya Sampai 2029 nanti Sebagai Sekjen Saya sudah Menyampaikan juga Ke para presidium Bahwa target saya Kedepan ini Memang akan merambah Ke dunia teknologi Dan pendidikan Itu yang akan menjadi Penetrasi kita Kedepan Karena saya melihat Masih banyak Sekolah-sekolah Kampus-kampus itu Yang masih belum Memahami Tentang pluralisme Dan moderasi beragama Secara Baik dan benar Iya Yang kedua Saya ingin Memanfaatkan teknologi Ya tadi Kita sudah bahas Untuk Membuat Kegiatan-kegiatan FKAUB Nilai-nilai Dari persaudaran ini Resonansinya Lebih Lebih Besar lagi Dampaknya Lebih besar lagi Jadi Kedepan Fokus saya Memang hanya Dua ini Memanfaatkan teknologi Dan dunia Kampus Sekolah Pendidikan ini Menjadi tempat Kita untuk Mesosialisasikan Merawat Mendukung Memperjuangkan Nilai-nilai Pulualisme Dan Nilai-nilai Moderasi beragama Oke itu Kedepannya Kedepannya Seperti itu Lebih Keteknologi Dan Pendidikan Dua hal ini Yang menjadi Konsen kita Di masa yang Kandata Oke pendeta Kemudian Bagaimana FKAUB Malang ini Dapat terus Berkembang Dan berkontribusi Bagi masyarakat Dan harapan Kedepannya Dengan adanya Peluncuran Buku FKAUB Ini Apa Harapannya Silahkan kepada Pemirsa Dama TV Baik Pemirsa Dama TV Perjuangan ini Memang Tidak mudah Kami sangat Mengharapkan Dukungan dari Masyarakat Kota Malang Khususnya Malang Raya Secara umum Ketika nanti Bapak Ibu Saudara Sudah Membaca Dan melihat Perjalanan FKAUB ini Di buku ini Kami mengharap Dukungan Doa Daya Upaya Dari Bapak Ibu Sekalian Supaya Kifrah FKAUB Malang Kedepan ini Semakin bisa Memberi rasa Dampak Buat kita Khususnya Buat Indonesia Karena Kedepan Tidak akan Mudah Dan tidak akan Gampang Kita akan Melalui Semuanya Oleh sebab itu Perlu Perlu bergandengan Tangan Masyarakat Pemerintah Kota Dan juga FKAUB Malang Bersinergi Bersama-sama Untuk Mewujudkan Persaudaraan Yang Sejati Oke Sesuai dengan Tema Merajut Persaudaraan Sejati Luar biasa sekali Pendeta Saya mengucapkan Selamat dan sukses Terima kasih Mbak Nela Selaku presenter Dalmat TV Mengucapkan selamat dan sukses Atas peluncuran Buku 25 tahun Kipra FKUB Malang Semoga Kita semua bisa Bersinergi Kemudian FKUB semakin sukses Dan saya tunggu Ulang tahunnya Undangannya pasti Diluncurkan Selamat juga Selamat tahun Terima kasih Terima kasih pendeta Sukses selalu Sehat selalu Terima kasih Mbak Nela Baik umir Sodapot TV Itu tadi perbincangan saya Dengan pendeta David Tobing ST STH MPD Beliau merupakan Sekjen FKUB Malang Dengan tema pada malam hari ini Yaitu Buku 25 tahun Kipra FKUB Malang Saksikan selalu Program acara Ngobrol Santai Setiap hari Senin Pada pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat Hanya di Daumat TV Akhir kata Saya Nisha Nela Besertaku yang bertugas Mengucapkan terima kasih Atas kebersamaan Anda Daumat TV Selalu daumai di hati Selamat malam Sampai jumpa Di sebelum pun Sampai jumpa di sebelum pun